Halo, kembali lagi di sesi ITK Talk. Halo, kembali lagi di sesi ITK Talk. Kali ini, saya Nadia Almira Jordan dari program studi arsitektur akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di IG ITK. Berapa yang masuk pertanyaannya? Ada 6 pertanyaan yang masuk untuk prodi arsitektur. Mungkin langsung saya jawab saja ya. Yang pertama, ini adalah pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan tidak hanya di IG, tapi juga di tempat lain. Arsitektur adalah seni merancang lingkungan binaan atau bangunan. Jadi, tidak hanya bangunan gedung, tetapi juga ruang dalam, interior, ruang luar atau landscape, dan juga ruang kota atau kawasan. Nah, yang dipelajari antara lain, seni merancang bentuk, kemudian menyusun program ruang, kemudian memahami karakter pengguna ruangannya, lalu menyusun rencana anggaran biaya, kemudian sampai ke teknik presentasi dan komunikasi ala arsitektur. Jadi, prinsipnya arsitektur adalah perpaduan antara teknologi membangun, konstruksi, struktur, dan juga seni. Jadi, tidak hanya tekniknya saja, tapi juga ada seni estetikanya. Kalau perbedaannya dengan teknik sipil, mungkin lebih kalau ke teknik sipil adalah lingkupnya infrastruktur, kemudian konstruksi, kekuatan, dan juga bangunan air. Tapi kalau arsitektur, lingkupnya nanti akan ke desainnya saja, ke perancangannya saja. Jadi, di arsitektur itu ada tiga jenis kelas. Yang pertama adalah studio, kemudian semi-studio, dan juga kelas teori. Nah, nanti mahasiswa di setiap semester akan mengikuti satu jenis studio dan beberapa mata kuliah pendukung studio, yang seperti disebutkan tadi, yaitu semi-studio dan teori. Jadi, studio ini merupakan mata kuliah inti di mana mahasiswa arsitektur akan memiliki sebuah proyek bangunan, mulai dari bangunan sederhana seperti rumah tinggal sampai nanti berjenjang di setiap semesternya sampai ke bangunan yang kompleks seperti gedung bertingkat tinggi. Nah, nanti mata kuliah yang lain akan mendukung. Jadi, akan mengikuti jenis proyeknya apa. Nanti teman-teman akan sangat bisa mengembangkan ide dan kreatifitasnya dalam merancang itu di studio. Nah, yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru arsitektur yang utamanya adalah semangat dan niat. Jadi, intinya pembelajaran arsitektur itu perlu kesabaran dan semangat karena memang cukup berat di setiap semesternya. Teman-teman harus menghasilkan sebuah rancangan bangunan sehingga itu harus konsisten. Semangat dan niatnya harus konsisten. Tapi, mungkin kalau sebagai informasi, alat tulis yang perlu disiapkan oleh mahasiswa baru mungkin agak berbeda dari alat tulis yang biasanya digunakan atau umumnya digunakan. Jadi, arsitektur nanti akan menggunakan pensil mulai dari yang tertipis, misalnya HB, sampai yang tertebal, yaitu 8B. Atau juga penggaris-penggaris lain nanti tentu saja akan diinfokan oleh dosen di awal perkuliahan. Jadi, kalau mahasiswa arsitektur nih harus punya basic skill nggak sih? Kayak misalnya ada gambar. Karena kan, seperti yang dijelaskan tadi, menggambar menggunakan berbagai macam alat tulis dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa gambar atau jago gambar, itu sudah modal yang sangat bagus. Tetapi, intinya adalah mahasiswa yang minat untuk masuk di arsitektur itu harus enjoy menggambar. Karena kegiatan dari mulai semester pertama sampai semester akhir mungkin akan menggambar, sangat banyak menggambar. Jadi, saat teman-teman sudah enjoy, meskipun tidak jago, itu akan bisa menikmati proses pembelajarannya. Jadi, tahun ini, ini baru pertama kalinya arsitektur itu mengikuti tiga seleksi penerimaan mahasiswa baru, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri. Dari ketiga jalur penerimaan mahasiswa baru ini, data pendaftarnya itu ternyata tiga kali lipat jumlahnya daripada kuota yang kami terima. Sehingga bisa dibilang persaingannya cukup berat. Karena ternyata dari jumlah pendaftar yang sangat banyak itu tidak hanya dari Kalimantan Timur, tapi juga dari Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan juga Papua itu ada yang mendaftar ke Arsitektur Institut Teknologi Kalimantan. Jadi, yang mau mendaftar ke Arsitektur ITK harus lebih semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti tes masuk penerimaan calon mahasiswa baru. Jadi, di Arsitektur ITK ini, kami punya fokus studi atau fokus kurikulumnya, yaitu Arsitektur Ekologi. Dan kebetulan, ITK juga punya satu fokus riset yang sangat relevan dengan Arsitektur, yaitu Smart City. Sehingga nanti, pembelajaran itu akan banyak di lingkup Arsitektur Ekologi. Jadi, nanti ada beberapa mata kuliah yang mempelajari tentang Smart Building, kemudian Green Building, dan sebagainya, yang menurut kami sangat relevan dengan perkembangan zaman sekarang, yaitu Sustainable Development. Kemudian, peluang kerja. Jadi, sebagai gambaran, Arsitektur yang bekerja di Balikpapan khususnya itu sangat jarang yang orang Balikpapan. Jadi, paling banyak itu orang Jawa. Sehingga, menurut kami, itu sangat besar peluangnya untuk teman-teman itu berkiprah sebagai arsitek khususnya di Balikpapan atau di Kalimantan Timur. Apalagi, nanti kalau misalnya ibu kota negara itu jadi pindah ke Kalimantan Timur, itu peluang kerja teman-teman sebagai arsitek atau perancang, baik perancang bangunan, perancang kawasan, ataupun kawasan kota, itu sangat besar peluangnya. Seperti itu. Asalkan, mahasiswa itu mau untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga bisa bersaing dengan arsitektur dari daerah lain. Jadi, kalau memilih laptop, sebenarnya sesuaikan dengan software yang akan digunakan. Misalnya, kalau di Prodi Arsitektur, mahasiswa itu akan banyak menggunakan software Google SketchUp dan AutoCAD. Nah, kalau teman-teman lihat, di persyaratan penggunaan software itu, mereka rata-rata memang meminta untuk penggunaan laptop dengan RAM di atas 8GB, Core i5, dan juga memiliki VGA. Nah, sebenarnya laptop dengan spesifikasi di bawah itu bukan berarti tidak bisa digunakan, tapi mungkin akan memiliki kendala seperti lemot dan sebagainya saat mahasiswa itu menggunakan kombinasi software yang seperti itu. Tapi, itu tetap bisa digunakan. Kalau misalnya mahasiswanya belum bisa beli laptop dengan spek seperti itu, apakah kamu harus menyediakan? Apa ada yang terjadi? Pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang sulit. Laptopnya menjadi rencana. Ya, oke. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin belum memiliki laptop, untuk tahun pertama dan tahun kedua, Prodi Arsitektur itu belum full digital. Jadi, kegiatannya masih banyak yang gambar manual. Jadi, teman-teman masih sangat bisa mengikuti. Tetapi, nanti juga akan ter-cover karena ITK memiliki laboratorium komputer, laboratorium sains bangunan yang ada di gedung lab terpadu. Nah, itu komputernya akan bisa teman-teman gunakan untuk pembelajaran praktikum arsitektur digital. Jadi, nanti kalau teman-teman tergabung di Arsitektur ITK, teman-teman akan diajarkan oleh dosen-dosen lulusan luar negeri dan dalam negeri yang sudah memiliki kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan mata kuliah-mata kuliah yang akan diajarkan. Jadi, sesuai dengan motonya Prodi Arsitektur ITK, desain make difference, yang artinya adalah segala sesuatu yang direncanakan atau dirancang itu akan memiliki makna dan memiliki keberlanjutan yang lebih baik daripada yang tidak. Terus, apalagi ya? Apalagi, mbak? Bisa juga desain mumpul revisi. Desain konsultasi revisi. Jadi, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Prodi Arsitektur ITK, bisa kunjungi di Instagram architecture underscore ITK atau di website dan di YouTube channel Arsitektur ITK. Sekian ITK Talks kali ini. Sampai jumpa di sesi... Oke, sekian. Mbak, nggak bisa. Oke, sekian ITK Talks kali ini. Sampai jumpa di sesi ITK Talks berikutnya. Saya tunggu di Prodi Arsitektur ITK. Bye lagi. Saya tunggu di Prodi Arsitektur ITK. Bye. Mantap. Spekta untuk sampel cipta dan bumi etam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.